Dari SDG Jawa Timur melakukan sosialisasi dan koordinasi penerapan NRK atau National League Logistik Ekosistem. Ini program pemerintah yang wajib dipenuhi atau wajib dilakukan oleh semua pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang logistik. Jadi ini komitmen kami melakukan sosialisasi agar semua anggota SDG itu semua paham dan bisa menjalankan apa yang diharapkan oleh pemerintah itu. Jadi semuanya harus menginformasikan kegiatannya melalui NLA ini. Apa ini termasuk regulasi baru? Regulasi baru dari pemerintah ya. Regulasi baru dari pemerintah dan terupain pres yang wajib dijalankan maksimum tahun 2022 ini sudah harus jalan semua. Jadi beberapa sosialisasi yang lain sudah menjalankan, kami sekarang Dari SDG mau sosialisasikan kepada 10 anggotanya supaya anggotanya paham. Untuk anggota yang ikut untuk kegiatan ini berapa Pak? Sekitar lima puluhan. Lima puluhan ya? Pemusaha Depo ya. Harapannya dari kegiatan ini Pak? Ya harapannya tentunya segera paham tentang NLA ini dan bisa menjalankan program ini sesuai dengan harapan pemerintah gitu. Sehingga ada informasi yang terbuka yang dikoordinasi, dikoordinasi oleh pemerintah. Baik terima kasih ya Pak. Ya, semuanya. Bagaimana yang dari Semarang, sengaja tadi malam jalan dalam Pak? Mari Pak Isang. Bagaimana yang sudah di Semarang, di Tanjung Mas Pak? Kita mau Tanjung Pera ini juga harus go dari sini Pak. Karena sekarang dengan sudah mergernya pelindung, satu, dua, tiga, empat, ini peti kemas ini pusatnya di Surabaya. Ham peti kemas ini pusatnya di Surabaya. Kalau Surabaya ini nggak jalan, bakal mempengaruhkan yang lainnya. Karena peti kemas karena pusatnya di sini Pak. Kalau konvensional, itu di Makasal. Kalau logistik, di Tanjung Pera. Kalau yang namanya multiterminal, itu di bawah. Ini udah di koridor jadi NLKM. Dan sedikit. Ini harus di dekatin keinginan ya. Bisa? Oke, baik. Bapak-Ibu sekalian. Yang mana kita benar-benar berkomitmen di sektor transporta saat ini. Jarak sudah mulai hampir dua bulan. Nomor polisi dari trakingnya tersebut. Nah ini saya sedikit menjelaskan format datanya itu apa saja. Yang pertama itu transaksi yang di TX-Date. Itu waktu keluar di awal. Lebih sedikit dibandingkan di Surabaya. Yang luar biasa lebih dari 50 depo ya Pak ya. 50 ya. Nah, dari Semarang. Itu dengan 10 depo saja. Becucap butuh waktu yang sangat luar biasa. Untuk bisa mengintegrasikan antara sistem depo dengan NLE. Pelanggaran maskernya yang satu. Dua, tiga. Dua, tiga. Oke. Oke. Lagi Pak. Satu lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih.